Sebenarnya ke-85 bakal calon legislatif DPRD Kota Jabi tidak memenuhi syarat. Mereka terhambat pada persyaratan dokumen seperti ijazah dan surat atau persyaratan lainnya. Sebenarnya ke-85 bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Kota Jabi tidak masuk dalam daftar calon sementara atau DCS. Pasalnya mereka tidak memenuhi syarat dan tidak bisa melaju ke PILAK 2024 datang. Dari 740 bacalek yang bendaftar dari 18 partai politik, hanya 665 bacalek yang dinyatakan memenuhi syarat dan basuk dalam daftar calon sementara. Mereka yang tak lengkap tersebut terhambat pada persyaratan ijazah dan surat kesehatan yang di-upload. KPU Kota Jabi menyatakan 85 bacalek yang tidak lengkap itu tidak bisa BACU PILAK. DPRD Kota Jabi jika mereka melengkapi berkas dokumen atau syarat, bisa kembali baju menggantikan calon lainnya dari parpol basing-basing. 18 partai politik itu jumlah jumlah seluruh bacalek itu ada 750. Untuk yang MS-nya itu ada sekitar 665, sementara itu yang TMS-nya itu ada 85. Untuk yang TMS tidak kita publis, ya tidak kita publis. Melainkan yang MS saja yang kita publis. Mungkin bang, tahapan selanjutnya seperti apa, Bapak Nadir? Untuk tahapan selanjutnya, dari tanggal 19 sampai tanggal 28 Agustus ini, KPU menerima klarifikasi dari masyarakat. Klarifikasi dari masyarakat, masyarakat yang ingin menyampaikan terkait... Tahapan selanjutnya KPU Kota Jabi masih meminta tanggapan dari masyarakat untuk keabsahan dokumen bacalek. Sehingga datinya bisa langsung ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Agustri, Jambi TV Terima kasih telah menonton!